Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal pemirsa, kembali lagi bersama saya, Dwi Cukdiana Putri, Dab Info Riau edisi ke-84. Pada edisi ini, kami menyajikan sejumlah informasi di lingkungan pemerintah Provinsi Riau dalam sepekan. Ini dia Info Riau selengkapnya. Info di awal pekan ini, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau tahun 2025 hingga 2045, Museren Bank RPJPD. Ini dia Info selengkapnya. Pemerintah Provinsi Riau menggelar musyawarah perencanaan pembangunan rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau 2025-2045 di gedung daerah Balai Serindir pada Senin 29 April 2024. Kegiatan dibuka langsung oleh PJ Gubernur Riau bersamaan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau 2025 dan Rembok Stunting Tingkat Provinsi Riau. PJ Gubernur Riau mengatakan diadakannya musyawarah tersebut bertujuan untuk menyepakati RPJPD Provinsi Riau 2025-2045 atau visi dan misi arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau. Musawarah perencanaan pembangunan Museren Bank Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Provinsi Riau tahun 2025 mempunyai arti sangat penting sebagai bagian tahapan dari penyusunan RKPD di mana RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam melaksanakan berbagai kebijakan yang berimplikasi kepada masyarakat Riau. Kedudukan strategis tersebut meliputi beberapa pelandasan strategis diantaranya formal yang berperan sebagai kelandasan dalam penyusunan kebijakan penganggaran dan APBD substansi yang bisa memuat seluruh program dan kegiatan dan pemampatan keuangan serta kedudukan operasional sebagai arahan peningkatan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab kepala daerah yang secara faktual berperan sebagai instrumen evaluasi untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaran pemerintah daerah. Info selanjutnya penganugerahan gelar adat kepada Kajatir Riau Tuan Akmal Abbas SHMH ini dia info selengkapnya. PJ Gubernur Riau menghadiri penganugerahan gelar adat Datuk Seri Lela Junjungan Negeri yang diberikan Lembaga Adat Melayu Riau kepada Kajatir Riau pada selasa 30 April 2024. PJ Gubernur Riau mengatakan penganugerahan gelar adat yang diberikan kepada Kajatir Riau sudah tepat sebab Datuk Seri Lela Setia Junjungan Negeri bermakna pemimpin yang menggunakan kekuatan atau kekuasaannya dengan kebijaksanaan untuk menjunjung marwah bangsa. PJ Gubernur Riau berharap Kajatir Riau menjadi tauladan sehingga yang tua menjadi bangga dan yang muda terinspirasi. Penganugerahan gelar adat kepada Tuan Akmal Abbas oleh Lembaga Adat Melayu Riau bagi kami adalah satu pertimbangan yang sudah tepat. Datuk Seri Lela Setia Junjungan Negeri bermakna pemimpin yang menggunakan kekuatan atau kekuasaannya dengan bijaksana untuk menjunjung marwah bangsa. Hal ini memang patut disandang oleh Tuan Akmal Abbas SHMH. Karena itu pula, perkenankan saya mengucapkan tahniah yang diiringi rasa suka dan cita. Sebagai putera daerah Hiau Tuan Akmal Abbas sudah malang berlintang ke seluruh negeri dan hingga kini dimanakan pula memimpin kejati di tanah kelahirannya sendiri. Suatu kenyataan yang tak mungkin dipungkiri bahwa kampung halaman tentunya sangat berarti di hati dan semakin berarti karena Tuan Kejati sudah bersepati, menegakkan panji-panji keadilan setinggi-tingginya. Maka di majelis penganugerahan gelar adat ini kita semua tertumpang bangga sekaligus bahagia. Info ketiga, pemberian uang sagu hati kepada atlet dan pelatih peraih mendali dan berprestasi. Ini dia info sengkapnya. Sebanyak 552 orang terbagi dari 441 atlet dan 81 pelatih yang berhasil mengharumkan nama Provinsi Riau diberikan uang sagu hati oleh PJ Gubernur Riau. Dalam sambutannya, PJ Gubernur Riau mengucapkan tahniah dan selamat kepada para atlet yang telah berhasil meraih prestasi gemilang dan mengharumkan nama Provinsi Riau. Atas alam pribadi dan pemerintah Provinsi Riau kami mencapai tahniah dan selamat kepada para atlet yang telah berhasil meraih prestasi gemilang dan telah mengharumkan nama Provinsi Riau di sekolah, nama saudara selalu berkir dengan dita emas dan pengembaraan sejauh perjalanan Provinsi Riau. Kami merasa sangat berbahagia dan bangga para pahlawan-bangga yang telah mengharumkan Provinsi Riau di depan nasional bahkan internasional. Prestasi yang telah suruh-suruh sekalian lain tidak saja telah membawa kembangkan bagi saudara sendiri ataupun keluarga melayakan kebanggaan berat di seluruh berserahkan di Provinsi Riau. Atas motivasi, atas kerja setelah saudara-saudara sekalian memberikan Provinsi Riau berikan apresi kurus kepada upgrade prestasi dan pelatih sebesar Rp19.058.750.000 untuk tahun 2021 ini. Info selanjutnya, gebiar BBI dan BBWI lancang kuning karnival pada tanggal 3 hingga 5 Mei 2024. Ini dia info selengkapnya. PJ Gubernur Riau membuka gebiar bangga buatan Indonesia, bangga berwisata di Indonesia, dan lancang kuning karnival tahun 2024 di halaman kantor Gubernur Riau. Gebiar gernas BBI, BBWI, dan lancang kuning karnival menjadi sorotan utama dengan tarian masal terbesar yang pernah ada. Lebih dari 10.000 peserta dari berbagai pihak ikut berkumpul untuk memecahkan rekor muri dengan gerakan yang indah dan mengagumkan. Kemudian ditampilkan fashion show personal Wastra Nusantara dari pakaian tradisional hingga hiasan unik dan peserta parade memamerkan warisan budaya. Selanjutnya dilakukan catwalk oleh PJ Gubernur Riau beserta istri dan diikuti dari seluruh kepala daerah, kepala fortpom pindah, dan kepala OPD pemerintah Provinsi Riau secara berpasangan. Tidak hanya itu, juga terdapat 123 stand UMKM yang disiapkan pemerintah Provinsi Riau. PJ Gubernur Riau mengatakan, Gernas BBI-BBWI merupakan suatu wadah untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk UMKM lokal Indonesia khususnya dari Provinsi Riau, serta memperkenalkan sektor pariwisata yang ada di Riau. Keberhasilan pada tahun lalu menjadikan Riau terpilih sebagai tuan rumah untuk kedua kalinya. Rangkan nasional bangga buatan Indonesia dan bangga berwisata di Indonesia merupakan suatu wadah untuk meningkatkan kecintaan masyarakat berhadap produk-produk UMKM lokal Indonesia khususnya dari Provinsi Riau dan juga sekaligus memperkenalkan sektor pariwisata yang ada di Provinsi Riau. Kita patut bersukur dan berbangga. Alhamdulillah, kemaksanaan BBI-BBWI tahun 23 yang lalu Provinsi Riau berhasil meraih perdikat Provinsi Penyelenggaran Terbaik Rangka Nasional BBI-BBWI. Jangan lupa terus saksikan info Riau di Youtube channel Disko Infotik Provinsi Riau. Saya Dwi Cediana Putri dan timnya bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.